Jadi pindahnya penar sepanjang Jadi nampaknya saya 5D suci kabrat nyanyi Cantik sepanjang hari Mempesona Ada apa wangi? Senang menari Hobi bernyanyi Senang menambuh Plus tidak sombong Panjang gak pak? Panjang bu? Ya karena saking panjangnya Susah untuk panggil saya Nanti kebursa kabur Jadi ada nama pendek Nah jadi untuk nama pendek saya Kalau di Bali mungkin apak ibu sudah tahu Yang namanya Pulau Bali tidak asing Dari apak ibu sudah pernah ada yang mengunjungi Pulau Bali ini Kalau untuk memanggil teman perempuan Jadi untuk lebih pendeknya Ya jadi untuk lebih pendeknya Untuk teman perempuan di Bali itu Untuk teman perempuan di Bali itu Dipanggil dengan panggil lagi mbok 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 Jadi kata orang Banyak yang bilang kalau manggil mbok di Jawa itu dapatnya ibu-ibu gitu ya Nah untuk kasihan Gak kasihan enak ya Kalau di Bali enaknya manggil mbok itu kayak saya nih Dapatnya jauh cantik plus manis Untuk manisnya masih ibu Kalau manisnya enak Karena orang saya ini black sweet Kalau sweetnya enak blacknya aja yang masih Gak kasihan sayang sayangnya ya Untung ada manisnya dikit tapi Ya walaupun sedikit tapi ada Nah itu Jadi nanti untuk lebih singkatnya bapak ibu dan juga ade-ade disini Bisa manisnya mesebutan atau panggilan Mbok Made Mbok Made Nama saya kan tadi ini Made Suci kapratnya ini itu yang lengkapnya ya Selain Mbok Made juga boleh Mbok Kade Oke gak apa-apa Kade itu sama dengan Made sebenarnya Banyak di Bali nama orang yang diberi nama Made Tapi panggilannya Kade Karena ada kade dengan urutan anaknya berapa gitu Kade dan Made itu menunjukkan Dia itu adalah anak nomor 2 Hanya Made boleh Kade pun boleh Ya selain Mbok Made boleh Mbok Kade iya Mbok suci juga oke Silahkan enaknya manggil yang mana Nanti kalau manggil si hari ini juga boleh Dengan senang hati gitu ya Ya itu nama ya Jadi nama panjang sudah Nama petek sudah Mbak ibu dan juga ade-ade tahu Nah mungkin untuk perkenalan biar lebih akrab Silahkan ada yang mau dinyatakan dulu untuk perkenalan Mbok ibu Ya Nama sudah mungkin yang lain Apa Kok saya lihat Bapak yang pakai kacamata disini tuh kayak Kayak anak Hermansyah ya 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 saya perhatikan tadi Tapi yang mirip itu ujung hidungnya yang mirip Ya Selamat Ya silahkan Di perkenalan kita biar lebih akrab lagi Bapak ibu silahkan mau dinyatakan lagi Ya Nah mungkin asal mungkinnya Bapak ibu ya Atau alamat ya Jadi ini pengadanya dari mana sih Atau orang dari mana sih Aslinya Atau orinya Ya Jadi kalau saya disini sih emang asli dari Bali Atau ibu Sihat aja warna kulitnya Udah kelihatan ya Jadi untuk saya disini Alamatnya di Banjar Bantan Turen Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tentunya Provinsi Bali Ya Jadi untuk saya disini Alamatnya di Banjar Bantan Turen Nah mungkin untuk Islah Banyar Mbak ibu agak asing mendengar Islah Banyar itu ya Nah jadi kalau Mbak ibu mungkin mendengar Islah Banyar itu adanya dimana? Di Kalimantan ya Nah kalau di Bali Banjar itu ribuan Ada banjar di Bali Karena banjar itu adalah pembagian wilayah yang paling kecil Jadi gak ada RT dan RW di Bali Ini dibagi dengan menjadi beberapa banjar Yang paling kecil itu banjar Setelah banjar nanti Gumpulan beberapa banjar akan membentuk yang namanya sebuah desa Jadi nanti Mbak ibu kalau perjalanan di Bali Pasti akan menjumpai Selamat datang di Banjar Pahun Itu jadinya Kalau orang Bali bilangnya foto-foto Hmm foto-foto Boto-foto Ikut ikut foto-foto disini Salah paketut 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 Poto-foto Karena T nya Bali itu beda Pak Ya jadi bukan T tapi T Banyaknya patung-patung di Bali Foto-foto 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 Biar Balinya terkesan T ya T nya harus beda Selama di Bali T dirubah jadi T Foto-foto 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 Walmart Fatih Foto-foto Foto-foto highlight Yang khas di Bali itu adalah ayam betutu ibu Ayam betutu Yang kalau memang lebih enaknya itu Ayam memiliki paketnya adalah ayam kaput Jadi dagingnya itu biar agak lebih keras Kalau ayam boiler yang dipakai itu nanti dagingnya hancur dia Karena memang masaknya itu memang harus lama Agar bumbunya itu mau meresan Oke lanjut lagi bapak ibu Itu untuk alamat sudah dari saya Jadi untuk Kabupaten saya itu Tinta Banan Yaitu salah satu dari delapan kabupaten yang ada di Bali Bali itu terbagi di delapan kabupaten Dan satu konta mani Yaitu dari Pasar Mungkin yang lain selain nama dan alamat Biar kita lebih akran bapak ibu Aduh kenapa bukan bapaknya yang nanyain ya Kok ibunya yang nanyain status ya Ah malu Karena kalau security di sampingnya ya Coba kalau saya diri dari Allah pasti nanyain status Oke Lalu untuk status sih dari hemat saya Bapak ibu ya Dari kampusnya saya nanyain ini dari petung kuda lagi kita lewati Nama-nama adalah patung Satria Gantung Kacau Bapak ibu Sebelah kanan dekat Bantuan Bantara ya Nah untuk status Kalau saya sih biasanya Motonya saya 100 meter dari rumah itu sendu 100 meter dari rumah saya statusnya sendu Nah sendu itu is Sendu is Sendiri dalam menunggu Nah itu Tapi kalau itu statusnya dari rumah pak Kalau kamu balik ke rumah Nah itu beda lagi Satu saat saya Sudah beranak dan bersuami Dus Sampai jumpa di channel Terima kasih Terima kasih.